Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel LUNAVIA mahasiswa yang saya sayangi kali ini kita akan membahas terkait praktikum basis data yang perlu kalian garis bawahi adalah saat kita mau melakukan praktikum basis data hal-hal yang harus kita pahami adalah terkait SQL ya, jadi SQL ini itu bahasanya kalau kita menulis program kan ada bahasa pemograman nah ini kalau basis data itu ada bahasanya yaitu bahasa namanya adalah SQL struktur struktur query language nah nanti kalau saya ada salah penulisan mau dikoreksi terus SQL ini dibagi menjadi 3 ya ada 3 ada 3 SQL mulai dari yang pertama data tulisannya yang pertama itu DDL saya tulis capital semua DDL data definition language bisa di cek di channel LUNAVIA juga terkait ini sudah pernah saya bahas DDL itu bahasanya apa saja mulai create terus baik itu create database create table create view terus drop drop database drop 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 table drop view drop ini untuk menghapus kalau create membuat dan yaitu trungkit trungkit ini untuk mengkosongkan isi tabel mengkosongkan ya bukan menghapus terus yang terakhir adalah alter alter itu mengubah struktur dari database nya nah ini yang nomor 1 itu sudah pernah saya bahas bisa di cek di channel LUNAVIA sudah saya buat dalam bentuk list yaitu yang terkait basis data nah yang berikutnya adalah DML data manipulasi language data manipulasi language ini terdiri apa saja yaitu insert saya buat kecil semua ya insert update delete nah ini terus kalau biasanya kita mau menampilkan kan ada perintah sila itu masuk yang mana bu itu masuk query saja masuk query tidak masuk ke data manipulasi language nah yang terakhir adalah DCL data control language nah ini saya tidak mengajarkan karena terkait control admin control kayak dia mengasih hak akset biasanya ada istilah apa revoke terus green nah ini tapi saya tidak mengajarkan jadi hanya 1 sampai 2 dan nanti disini praktikum basis data nya saya mengajarkan terkait query model query yang dari yang apa berhubungan dengan angka ataupun yang berhubungan dengan tulisan ya langsung saya mulai yang nomor 2 karena yang DDL sudah ada di channel saya bisa di cek terus yang berikutnya yang nomor 2 DML langsung saya menggunakan exam jadi nanti silakan dibuka exam nya kalau tidak menggunakan exam boleh bu boleh terserah yang penting ada data piece terus biasakan menulis ya jangan menggunakan yang disediakan plug in nya ya contoh misalkan saya mulai dari membuat data piece dan tabel nya saya klik SQL ya create database ini ya semoga kelihatan jelas membuat data piece ini berarti create database ini struktur penulisannya nama database nya NMDT misalkan terus saya kirim sudah kalau sudah aktifkan dulu nama database yang barusan kita buat ini NMDT akan muncul di sebelah kiri terus kita buat tabel create tabel NMTB misalkan nomor tipe datanya integer primer key terus auto increment auto increment itu auto increment itu digunakan untuk mengurut otomatis jadi nanti kalau nomor pertama ya nomor 1 kedua 3 eh kedua 2 ketiga 3 dan seterusnya terus misalkan nama karakter panjangnya misalkan 40 terus JK karakter panjangnya misalkan 15 kemudian alamat misalkan panjangnya adalah 100 nah ini sudah ini cara menulis tabel create tabel nama tabelnya deskripsikan setiap kolomnya apa dengan tipe data apa kalau sudah kirim kalau sudah maka berikutnya yang dml yang dml adalah insert caranya menuliskan perintah insert seperti apa saya klik disini insert nah ini ya pokok di klik insert saya tidak membiasakan memasukkan pakai plug-in biasakan menulis karena nanti kalau kita mau membuat program atau aplikasi juga perintah query-nya juga ditulis ini tetap sudah aktifkan di database-nya terus langsung disini insert itu nama tabelnya nmtb kalau misalkan dimasukkan semua setiap kolomnya ya langsung kayak gini values values tapi kalau misalkan kolomnya nanti yang karena nomor tadi auto increment berarti yang diisi hanya nama jika sama alamat kayak gini ini adalah kolom-kolom yang mau diisi terus values itu nilainya misalkan namanya adalah nama saya Nurnafi ya terus jenis kelamin saya perempuan terus alamatnya lamongan oke misalkan mau diisi lagi kasih koma terus kurung buka misalkan ini robet dan nuarta misalkan jenis kelaminnya lagi-lagi alamatnya misalkan babat terus saya masukkan lagi giri suseno diisi kelamin lagi-lagi alamatnya lamongan setiap kurung menandakan setiap baris jadi baris pertama data Nurnafi baris kedua robet dan nuarta baris ketiga giri suseno ini misalkan ada lagi baris keempat dikasih koma itu menunjukkan penanda ini sudah satu baris lelis eka sekalamin perempuan terus alamatnya misalkan bojonegoro nah kalau sudah misalkan boleh langsung di klik kirim nah ini adalah cara menginsert semoga kelihatan jelas ini insert nama tabel kolom-kolom yang diisi misalkan berdasarkan tertentu monggo nah ini kalau misalkan semua ya gak usah dikasih gini gak apa-apa terus valuesnya ini nah kalau mau melihat hasilnya hasil tabelnya cukup ditulis perintah select bintang from nama tabelnya nmpp ini cara menampilkan data yang ada di tabel nah ini nama tabelnya terus select bintang from kirim nah ini datanya kalau misalkan mau dihapus contoh saya mau mengedit data kirisu seno misalkan alamatnya dari misalkan mojokertom misalkan saya edit aktifkan dulu database nya ini terus klik skl sini update nama tabelnya nmtb update tabel ya tabel nama tabel terus set misalkan misalkan tadi alamat alamatnya dirubah misalkan mojokertom terus yang mana yang diedit yaitu yang alamat mojokertom itu misalkan di nomor 3 nah kayak gini nah ini ada salah berarti tidak perlu nama tabel langsung ya nah enaknya kelihatan kalau tanpa nama tabel tanpa tabel cukup update nama tabel set set itu menunjukkan mana yang mau dirubah terus kalau yang dirubah semuanya ya tanpa wear kalau mau merubah tertentu ya pakai wear ya ini wear itu menunjukkan dia merubah hanya nomor 3 kita klik oke nah kita lihat hasil perubahnya tadi awalnya giri susun itu alamnya babat setelah saya update apakah berubah kita cek select bintang from nama tabelnya nmtb kirim nah ini sudah mojokertom misalkan saya mau menghapus caranya menghapus bagaimana misalkan hapus tertentu aktifkan dulu database-nya ini ya kalau aktif database terus klik sql delete nama tabelnya nmtb wear misalkan menghapus salah satu aja misalkan kolom nomor 4 nomor 4 nah ini kalau salah berarti ini kurang tabel nah delete kalau enggak mau ntar ada yang salah kah tidak perlu nama tab enggak perlu tabelnya saya cari dulu sebentar ntar cek oh paket from oh paket from ya ada from maaf kurang delete from from ya bukan nama tabel ini ya yang benar cara membuat perintah delete delete from nama tabel kondisinya yang mana jadi tidak semua di delete misalkan hanya kolom ini aja eh kolom maaf baris nomor 4 aja misalkan kirim yakin mau menghapus ya kita cek hasilnya kita tulis perintah disini sql nya select bintang from nama tb kirim nah ini datanya jadi perintah yang untuk mata kuliah ini mata kuliah basis data untuk pertemuan ke 2 perintahnya adalah terkait dml mulai dari insert update delete contohnya terserah boleh sesuai di modul modul praktikumnya boleh atau sesuai perintah saya misalkan saya membuat membuat database database apa tadi database misalkan kita contohnya contoh silahkan dibuat kayak gini terus membuat tabel dengan kolom nomor tb datanya integer primer p auto increment terus nama karakter panjangnya misalkan boleh diset 40 jk panjangnya 15 terus alamat panjangnya 80 misalkan oke ini tabel jadi silahkan dibuat tabelnya dibuat database terus setelah koma titik kasih ini ya maaf tadi terus insertkan insertkan datanya nama tabel sebanyak jadi ini nanti silahkan disini sebanyak 5 terus lakukan update update data tabelnya satu saja terus delete satu saja perintahnya bisa di cek di apa disini tadi kalau sudah itu ya hilang kalau sudah dikirim hilang jadi saya contohkan misalkan membuat database berarti script database nama database terus script tabel nama tabel nah kolom-kolomnya ini misalkan kemudian insert itu nama tabel misalkan yang saya isikan hanya nama karena auto increment ya nama jika alamat terus values isikan 5 berarti misalkan alamat eh alamat maaf namanya siapa terserah misalkan namanya esah jaga laki-laki alamat ya karang geneng karang geneng benar ya tulisannya game nya 2 karang geneng atau hanya 1 karang geneng kalau salah mau dikoreksi ya terus ini sampai 5 ya sampai 5 saya tulis titik terus update nama tabel set misalkan yang mau di set jenis kelamin atau alamat monggo misalkan alamat misalkan contoh alamat awalnya adalah karang geneng ini kalau petik ya petik ya dikasih petik terus yang baris berapa misalkan nomor ini tadi nomor berapa misalkan nomor 1 terus delete from nama tabel yang mana misalkan yang di delete aja yang nomor 1 misal contoh ini untuk praktikum yang kedua silahkan diterjakan terus nanti upload di youtube terus kirimkan link youtubenya di komentar google classroom mohon maaf sebelumnya saya agak terlambat karena kurang sehat ya jadi mohon maaf terima kasih sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh